oke sobat teger selamat pagi sekarang masih jam 9 pagi udara juga kebetulan di tasik ini cukup cerah ya cukup untuk beraktifitas sekarang saya mau pergi membeli cat untuk eksterior cat tembok untuk eksterior saya pasin dulu ininya kameranya supaya enggak terlalu ya pas kali ya suasana lalu lintas juga udah rame banyak kendaraan pagi-pagi mau beraktifitas ya bisa kelihatan di video yang teman-teman lihat ini langit juga masih biru sinar matahari bersinar dengan cerah ya di video yang kemarin yang sobat teger lihat sebelum video ini kelihatan ini videonya itu putus-putus ya Nah itu saya memakai SDs Mini SD ya dari Samsung tapi yang bukan untuk ternyata itu bukan untuk merekam video karena dia kecepatan merekamnya kurang bagus mungkin dia hanya untuk foto itu oke untuk penyimpanan aja penyimpanan data apa file-file yang bukan video masih bisa nah ini saya kemarin beli yang sandisk yang ekstrim pro saya lupa tuh ya namanya tipenya tapi dia ekstrim pro katanya bagus untuk video kita coba aja apakah ini ada putus-putus videonya atau kalau udah bagus nanti sobat teger bisa komen ya di bawah toko chatnya ini kira-kira sekitar 4 kg dari rumah saya ya lumayan juga ya sekitar 20 sampai 25 menit kalau berjalanan selamat menikmati aja ini jalan baru ini karena lintasan antar provinsi juga jadi banyak mobil-mobil ini berat ini mobil-mobil trontor mobil-mobil angkutan berat begini banyak terus ada elep-elep ini antar kota mobil-mobil ini yang mengangkut logistik mengangkut barang-barang untuk besi-besi gitu banyak juga ini emang jalur dibuatnya tahun berapa ya sekitar 15 tahun yang lalu lah ini termasuknya baru sih jalurnya tapi ini kalau kalau kesebelah sana kalau ke depan itu dia bisa ke Jakarta bisa ke Garut nah arah sebaliknya itu adalah ke Ciamis bisa ke Jawa Tengah juga jadi emang ini jalur provinsi yang terprovinsi tapi kalau pagi-pagi di sini Sobat Tegger bisa lari pagi bisa jalan pagi ini dengan luasa karena mobil-mobil ini belum ada nah udah jam 7 ke atas aja udah mobil-mobil besar banyak oh iya ini saya pakai action camnya saya simpan di mobil jadi dia guncangannya bisa teraduksi ya karena mungkin mobil ini ini dia shock breakernya juga bisa membantu mobil ini lebih stabil lah relatif stabil gitu daripada motor motor kan dia shock breakernya udah kecil terus mungkin kok apa berat kendaraannya juga nggak terlalu berat jadi dia guncangannya keras tapi kalau mobil lebih smooth lah gitu jadi efek di videonya juga lebih bagus gitu nggak terlalu banyak guncangan mungkin Sobat Tegger jangan salah juga membeli SJCAM ini SJCAM ini yang M20 itu ada yang airnya yang air ya yang air sama yang M20 saja tipenya nah kalau yang M20 katanya dia udah pakai lensa Sony nah yang ini yang saya pakai ini SCCAM M20 air itu dia belum menggunakan lensa Sony jadi ada perbedaan lah cuma ini juga menurut saya sih udah lumayan tapi kalau Sobat Tegger ingin lebih bagus lagi hasil videonya ya bisa yang SCCAM yang M20 itu dia lebih ini lebih mendekati gambarnya itu lebih real lah tidak terlalu ini kan kayaknya sih hasil videonya itu terlalu over ya terlalu apa ya jadi warna warnanya itu tidak kurang mendekati real gitu kalau yang M20 itu warna-warna video itu yang kita rekam itu udah mendekati real menurut saya sih ya mungkin Sobat Tegger bisa membandingkannya antar yang M20 yang udah direview sama di YouTube di channel YouTube lain sama ini yang M20 air saya ini resolusi yang paling tinggi terus pakai HD juga semuanya yang saya yang memungkinkan video ini terekam dengan bagus saya setting di situ di SD kami nah ini udah di bunderan arah Singapana ya nah ini itu udah depan kita udah ada toko besinya saya mau bicar dulu ya oke Sobat Tegger kita belok kanan disini nah ini dia nah ini toko besinya oke Sobat Tegger terima kasih udah mengikuti video ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang memilih terima kasih